Cita rasa lagi tercampur dengan sensasi kenyal di lidah saat dimakan menjadikan Bika Ambon laris manis. Ditambah aroma harum pandan menyengat yang mampu menggugah selera menyantapnya. Panganan yang terbuat dari telur, santan, tepung, serta gula sudah menjadi makanan ikon Kota Medan. Bagi warga Medan, kue ini biasanya disantap bersama keluarga atau hidangan yang disajikan untuk tamu yang datang berkunjung ke rumah. Kue ini juga dijadikan oleh-oleh saat berkunjung ke rumah keluarga, saudara, atau teman di luar kota. Nama Bika berasal dari kue khas Melayu yaitu Bika atau Bingka, yang kemudian dimodifikasi dengan menambahkan pengembang. Sehingga kini Bika Ambon menjadi kue berbeda dari kue aslinya. Dinamai Bika Ambon karena tempat pertama kali dijual dan populer di Simpang Jalan Ambon, daerah Seikera, Medan Perjuangan. Penaman Bika Ambon juga semakin mengental karena masyarakat Melayu menyebut kata Ambon untuk menyebut makanan yang lembut atau lezat. Harga sekotak Bika Ambon dijual Rp50.000 hingga Rp80.000. Sesuai dengan jenisnya dari original hingga pandan keju. Di masa Lebaran Idul Fitri, penjualan Bika Ambon Ashwa di Jalan Medan Binjai, Sumatera Utara pun meroker. Dari biasanya produksi hanya 300 loyang per hari menjadi 3.000 hingga 4.000 loyang per hari. Sangat tinggi kali sampai over kapasitas atau korderannya. Biasanya hari-hari normal berapa Pak? Kalau hari biasa sekitar 300, tapi kalau hari-hari biasa kini sampai 3.000 atau 4.000. Bagi pemudik yang belum punya oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal, ada baiknya membawa Bika Ambon sebagai oleh-oleh. Dijamin para kerabat dan tetangga di kota tujuan akan ketagihan. Agus Supratman, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!